Halo hari ini aku mau bikin resep sederhana ya ini namanya cake kukus kilat nah karena kukus tentu saja enggak pakai oven plus ini enggak pakai mixer juga jadi gampangnya bikinnya tinggal dikocok-kocok lalu dimasukkan kukusan ini bahannya aku pakai 80 gram tepung terigu serbaguna biasa ya yang segitiga lalu aku pakai tiga sendok makan gula pasir 2 butir telur ayam ukuran sedang ya lalu aku pakai 2 sendok air 2 sendok minyak goreng lalu satu saset ini susu kental manis ya ini ukurannya 40 gram kalau yang enggak beli sasetan lalu aku pakai satu sendok baking powder di sini aku pakai baking powder double acting ya lalu aku juga pakai sekitar dua tetes berasa vanilla vanilla essence Nah kita sudah mulai ya di sini aku sediakan kukusan ini kukusan zaman majapahit ini ini aku bagian tutupnya aku tutupi pakai serbet ya jadi nanti uap air yang keluar tertahan di serbetnya enggak netes di kuehnya di sini aku juga sediakan jataan ini ya plastik ini ukuran diameternya 16 cm kurang lebih kalau ada yang anti pakai cetakan plastik ya pakai cetakan apa ini carbon steel atau pakai cetakan silikon ya silahkan pilih sesuai selera ini cetakannya dioles saja pakai minyak tipis-tipis pakai tisu ya supaya nanti mudah melepasnya nah lalu kita sisihkan sembari kita panaskan kukusan ini kita aduk gula dan telurnya ya sampai gulanya larut bersama telur kocok biasa saja pastikan tidak ada gula-gula yang mengerilil di bawahnya ya setelah terkocok rata kita sisihkan kita campur cairannya pertama susu kental manis lalu minyak lalu air dan sedikit sekitar dua tetes ya panili bisa tambah kalau suka eh sorry nah ini kita aduk rata lalu cairan ini kita campur dengan kocokan telur tadi ya pastikan semuanya tercampur kita aduk campuran bahan-bahan ini sampai rata lalu kita ayak terigu diatasnya lalu aduk pelan ya aduk rata selamat menikmati selamat menikmati pastikan semua teraduk jadi satu tidak ada yang menggeriwil lalu kita tambahkan satu sendok teh baking powder nah ini lalu kita aduk rata lagi selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita siap masukkan kecetaan dan kukus kita masukkan kecetaan pastikan yang bagian bawah yang bagian bawahnya teraduk ya jangan sampai ada yang tertinggal di bawah gunakan spatula lebih bagus nah lalu kita tuang pastikan cetaannya sudah kukusannya sudah panas ya nah seperti ini kita siap mengukus kukus selama 20 menit pastikan kukusannya sudah beruap banyak ya lalu apinya kecilkan ke sedang kita kukus kita kukus selama 20 menit jangan dibuka-buka ya gunakan api gunakan api yang sedang ya cenderung sedikit besar jangan menggunakan api yang besar karena nantinya kue akan terlalu mengembang dan menciut pada akhirnya setelah 20 menit kita matikan apinya lalu kita miringkan tutupnya ya dibuka sedikit jangan langsung dikeluarkan dari panci kukusan nah ini kita biarkan sampai uapnya agak hilang lalu nanti kita keluarkan nah sudah jadi keknya kita keluarkan ya nah seperti ini jadinya ini sekarang kita balik ya karena kecil gak susah ini baliknya nah cukup dihentakkan saja sudah copot nah ini kita dinginkan dulu ya baru nanti kita potong ngeliat ini kue sederhana ya jangan berharap seperti kue yang di mixer atau yang memakai bahan-bahan macam-macam ini karena bahannya sederhana mudah dibuat jadi ya rasanya juga rasanya sederhana tapi bukan berarti gak enak ya ini kalau anget-anget gini dimakan saat hujan-hujan enak banget nah ini habis ini kita dinginkan lalu kita potong nah ini kita lihat ya seperti ini jadinya bisa jelaskan pori-porinya nah ini empuknya gimana nah gak keras kok hehehe ini enak kalau dimakan anget-anget gini kalau seumpamanya sudah dingin mau diangetin di Magikom juga bisa nah ini rasanya bisa disesuaikan ya kalau kurang manis bisa ditambah gulanya oke selamat mencoba semoga suka selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba